Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik reparasi ya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapasitor ya sesuai yang saya ketahui ya teman-teman ya baiklah sebelum melanjutkan videonya alangkah baiknya jika teman-teman support dulu channel ini dengan cara subscribe ya pada kolom disini ya pojok kanan bawah like dan komen di kolom komentar dan marilah kita belajar bersama-sama teman-teman dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator ya karena membuat video itu tidaklah mudah kita butuh persiapan pengecekan pengetesan dan lain-lain ya pada intinya kita saling menghargai akan lebih baik ya teman-teman kapasitor sendiri bisa disebut sebagai kondensor atau kondensator ya jenis kapasitor ini polester ya kapasitor polester terbuat dari plat logam dengan film polester atau film berlapis logam yang disimpan pada isolator biasanya nilai toleransinya sangat rendah ya untuk kapasitor jenis polester ini 5% sampai dengan 10% kemudian untuk kapasitor ini ini adalah kapasitor elektrolit ya atau biasa disebut elko ini mempunyai kutub positif dan negatif mempunyai anoda logam yang ditutupi dengan lapisan teroksidasi ya kemudian untuk kapasitor ini jenis ini biasa dipakai untuk menghidupkan kipas angin ya atau dinamo fungsinya untuk membantu waktu penyalaan awal ya atau starting teman-teman baiklah selanjutnya saya akan mengetes satu persatu kapasitor tersebut caranya seperti apa oke kita cek pertama untuk elko ya perhatikan teman-teman ya teman-teman dibalik dia tidak mau kembali ke 0 ya seharusnya kapasitor yang baik itu dia akan kembali ke 0 ya atau 1 masih ada nilainya ya walaupun kita bolak-balik itu artinya kapasitor ini atau elko ini sudah tidak baik atau rusak kemudian selanjutnya kita balik nah seperti itu teman-teman kembali ke 0 itu artinya kapasitor ini masih kondisinya masih bagus ya kembali nah seperti itu balik terlihat teman-teman masih ada nilainya ya maka ini sudah tidak bagus atau rusak kemudian ini satu lagi yang jenis ini nah seperti itu teman-teman dia akan kembali ke 0 atau 1 kembali nah terlihat ya walaupun di bolak-balik nah seperti itu teman-teman ini kondisinya masih bagus ya selanjutnya untuk jenis polyester ini ya nah kembali ya ke angka 1 nah seperti itu teman-teman kita balik tidak ada ya nah ini tidak ada sama sekali nilainya maka bisa dipastikan kalau ini sudah rusak ya kemudian untuk jenis ini kembali ke 1 ya atau 0 itu artinya kapasitor ini masih bagus ya walaupun tampilannya sudah tidak baik tapi ini masih berfungsi ya selanjutnya oke kembali ke angka 1 nah seperti itu ya teman-teman ya baiklah seperti itu cara pengecekan kapasitor ya teman-teman kurang lebihnya jika tidak mau kembali ke angka 1 atau ke 0 itu saja sudah tidak baik apalagi tidak ada nilainya seperti ini ya maka sudah dipastikan kapasitor itu rusak ya teman-teman baiklah kurang lebih seperti itu teman-teman yang saya ketahui terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel saya dan selalu menonton video-video saya sampai dengan selesai semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat teman-teman terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati